Dan Pemirsa untuk mengetahui situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama Jawa Barat, kita telah bergabung dengan rekan kami ada Lineke Utsieki disana. Selamat pagi Lineke, bagaimana situasi terkini di gerbang tol Cikampek Utama pagi ini? Apa masih lancar? Ivo, Pram dan juga Pemirsa, 4 hari jelang lebaran, pantauan arus selalu lintas di ruas tol Jakarta Cikampek menuju ruas tol Cikopo Palimanan. Ini terpantau padat, terjadi kemacetan dari kilometer 68 hingga dengan kilometer 71. Dan usai pengendara mengakses gerbang tol Cikampek Utama, ini akan kembali terjadi kemacetan di kilometer 72 dan juga di sejumlah titik hingga menuju ke kilometer 86 yang berada di rest area. Dan memang berdasarkan pantauan kami selama beberapa hari disini, untuk kepadatan biasanya terjadi usai sahur dan juga usai berbuka puasa. Dan nampaknya sama-sama kita bisa saksikan kemacetan ini sesuai dengan prediksi yang sudah diperkirakan oleh Jasa Marga maupun Kementerian Perhubungan, di mana puncak arus mudik ini akan terjadi pada tanggal 31 Mei pada malam hari dan juga pada tanggal 1 Juni 2019. Dan jika berdasarkan pantauan kami disini sendiri memang ada tiga penyebab utama terjadinya kemacetan. Yang pertama adalah peningkatan volume kendaraan, di mana berdasarkan data yang kami peroleh sejak pukul 6 pagi kemarin hingga dengan pada pukul 4 pagi hari ini, sudah ada sebanyak 62 ribu kendaraan yang berusaha untuk mengakses gerbang tol Cikampek Utama. Sementara untuk gardu tol yang masih beroperasi ini, hanyalah 15 gardu tol dengan rincian 8 gardu satelit dan juga 7 gardu utama. Kemudian minimnya informasi terkait dengan gardu satelit yang berada di lajur kiri dari arah Jakarta Cikampek. Dan perlu kami sampaikan kepada pemirsa dan juga pemudik sekalian, bahwa untuk lajur kiri yang berada di arah Jakarta Cikampek menuju Ruastol Cipali, ini dapat digunakan untuk mengarah ke Jawa Tengah dan ini bukanlah jalur untuk keluar ke arah jalur nontol ataupun jalur arteri. Dan poin yang ketiga adalah memang dikarenakan usai sahur, tadi banyak kemudian sejumlah pemudik yang mengakses rest area. Rest area ini juga menjadi salah satu titik rawan kemacetan. Kementerian Perhubungan sendiri juga sudah menghimbau agar para pengendara ataupun para pemudik ini bijaksana dalam menggunakan waktu istirahat dengan maksimal waktu satu jam. Ini untuk menghindari adanya penumpukan kendaraan yang saat ini menjadi salah satu contoh terjadinya kepadatan. Jika memang sudah terjadi kepadatan seperti ini, memang diharapkan agar para pengendara ini lebih bijak untuk menggunakan rest area yang berada di kota ataupun ini dalam artian bahwa keluar ataupun exit tol. Pemberlakuan sistem satu arah akan kembali diberlakukan pada hari ini, tepatnya nanti pada pukul 6 pagi hingga dengan pukul 9 malam. Dan jika kita lihat memang untuk antisipasi kemacetan ini belum diantisipasi, adanya antisipasi yang cukup signifikan. Ini hanya dilakukan untuk pengurayan kemacetan ini hanya dilakukan dengan menempatkan petugas di sejumlah gardu utama ataupun memberikan rambu lalu lintas ataupun memberikan arahan terkait dengan gardu satelit yang berada di lajur kiri. Dan perlu kami sampaikan juga bahwa di gerbang tol Cikampek utama ini menyediakan fasilitas layanan isi ulang untuk saldo uang elektronik dengan minimal pembayaran yakni 50 ribu rupiah. Sehingga bagi Anda yang kekurangan uang elektronik ini tidak perlu khawatir, namun Anda juga dapat mengisi isi ulang saldo uang elektronik ini dan juga sekaligus beristirahat di sejumlah rest area yang sudah disediakan yakni yang berada di kilometer 86, 102, 130, dan juga 164. Dihimbau bagi para pengendara dengan jarak perjalanan yang pendek untuk menggunakan lajur normal. Kembali ke Anda Ivo dan juga Pram. Baik, terima kasih banyak Lidaka. Langsung dari gerbang tol Cikampek utama Jawa Barat dan selamat bertugas kembali. Sementara itu, pemirsa terjadi kepadatan arus kendaraan Jawa Lebaran, arus mudik kendaraan di tol Palikanci, Kabupaten Cirebon, Jawa Barat malam tadi. Ya, kondisi ini disebabkan petugas kepolisian akan kembali membuka dua arah dari Jawa menuju Jakarta. Pemberlakuan sistem satu arah atau one-way di sepanjang ruas tol kilometer 70 hingga 263 brebes sejak pagi hingga pukul 9 malam ini, petugas kepolisian kembali membuka tol dari arah Jawa menuju Jakarta. Pendutupan one-way mengakibatkan arus mudik yang mengarah ke Jawa mengalami kepadatan kendaraan dari gerbang tol Palimanan hingga Palikanci, Padat Merayap. Arus kendaraan dari Jakarta berduju Jawa yang didominasi roda empat pribadi ini terpantau dari tol Cipali, terpantau ramai lancar, namun saat keluar di gardu tol Palimanan, Padat Merayap saat memasuki tol Palikanci. Pemberlakuan sistem dua arah ini diberlakukan mengingat arus kendaraan dari Jakarta kembali normal. Meski demikian, jika terjadi kepadatan di gerbang tol Cipali, petugas akan kembali melakukan one-way. Diperkirakan arus kendaraan akan kembali meningkat pada pagi ini.